Salah satu negara kepulauan terbesar di dunia merayakan hari kemerdekaannya. Negara tersebut adalah Papua Nugini, yang mendapatkan kemerdekaan penuh dari Australia pada 1975. Papua Nugini kemudian menyatakan sebagai negara monarki konstitusional dan masuk ke dalam negara-negara persemakmuran Britania. Di masa lalu, perburuan kepala dan kanibalisme terjadi di banyak tempat yang sekarang bernama Papua Nugini. Kemudian di awal 1950, praktik kanibalisme hampir seluruhnya berhenti. Orang Eropa yang diakini melihat Papua Nugini pertama kali adalah navigator asal Portugis dan Spanyol yang berlayar di Pasifik Selatan di awal abad ke-16. Pulau utama Papua Nugini ditemukan sekitar tahun 1526-1527 oleh Don Jorge de Menezes. Meskipun navigator Eropa mengunjungi dan menjelajahi pulau-pulau Papua Nugini selama 170 tahun berikutnya, masih sedikit yang diketahui tentang penduduk Papua Nugini sampai akhir abad ke-19. Bagian utara negara Papua Nugini diperintah oleh Jerman pada tahun 1884 dan dikenal sebagai Nugini Jerman. Dengan meningkatnya kebutuhan minyak kelapa di Eropa, Godefroes of Hamburg, perusahaan perdagangan terbesar di Pasifik, mulai berdagang kopra di Kepulauan Nugini. Pada tahun 1884, Jerman secara resmi mengambil alih bagian timur laut dari pulau itu dan menyerahkan administrasinya kepada perusahaan sewaan. Pada tahun 1899, pemerintah Kekaisaran Jerman mengambil kendali langsung atas wilayah tersebut, yang kemudian dikenal sebagai Nugini Jerman. Pada tahun 1914, pasukan Australia menduduki Nugini Jerman, dan tetap berada di bawah kendali militer Australia sampai tahun 1921. Pemerintah Inggris, atas nama persemakmuran Australia, menerima mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengatur wilayah Nugini pada tahun 1920. Mandat itu diberikan oleh pemerintah Australia sampai akhirnya invasi Jepang pada bulan Desember 1941 menghentikannya. Pada tahun 1975, Papua dan Nugini mendeklarasikan kemerdekaan dari Australia. Gerakan kemerdekaan ini menyebabkan perang literal. Orang-orang dalam negeri memperdebatkan cara yang adil untuk menarik batas-batas negara sedangkan orang-orang di sisi lain Papua Nugini mengkhawatirkan pangkalan militer mereka. Perpecahan dan pemerintahkan yang mendalam adalah tiga penyebab utama perang di Papua Nugini. Pembagian budaya antara Melanesia-Austronesia sering dianggap sebagai alasan paling berpengaruh untuk kemerdekaan dari kolonial Australia. Pemberontakan terus-menerus terhadap kerja sama Australia-Indonesia selama tahun 1960-an memicu ketidakkuasan terhadap kedaulatan nasional atau pemerintahan sendiri di antara para pemimpin lokal seperti Pastor Walter Lini yang memegang aspirasi kebangsaan bagi orang Papua. Australia melakukan intervensi karena mereka mengatakan jika mereka tidak menerima negara baru, itu akan menimbulkan konsekuensi destabilisasi pada negara-negara lain di kawasan termasuk Australia sendiri. Pada tanggal 6 November 1884, Protektorat Inggris diproklamasikan atas pantai selatan Nugini, daerah yang disebut Papua, dan pulau-pulau yang berdekatan. Protektorat, yang disebut British New Guinea, dianeksasi langsung pada tanggal 4 September 1888. Kepemilikan itu ditempatkan di bawah Otoritas Persemakmuran Australia pada tahun 1902. Setelah pengesahan Undang-Undang Papua tahun 1905, British New Guinea menjadi Territory of Papua, dan administrasi formal Australia dimulai pada tahun 1906. Papua dikelola di bawah Undang-Undang Papua sampai Jepang menginvasi bagian utara pulau-pulau tersebut pada tahun 1941 dan mulai maju ke Port Moresby, dan akhirnya administrasi sipil dihentikan. Selama perang, Papua diperintah oleh pemerintahan militer dari Port Moresby, di mana Jenderal Douglas MacArthur membuat markas besarnya. Sebagai mana yang telah dicatat, Papua kemudian bergabung dalam persatuan administratif dengan Nugini selama 1945-1946 setelah menyerahnya Jepang. Papua Nugini akhirnya diberikan kemerdekaan pada bulan September 1975, setelah itu sistem administrasi monarki dipertahankan. Terima kasih telah menonton!